Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, GenTutorial Dan di video kali ini, aku bakal membagikan tips bagaimana menggunakan Canva Pro dengan gratis Nah, seperti apa itu? Sepertinya ini sedikit menarik Langsung aja kita buka aplikasi Canva Nah, disini aku sudah menyelesaikan sebuah desain Ini thumbnail YouTube, tapi disini kita bakal menggunakan sebuah instrumen grafis untuk elemen Aku pilih yang Pro Nah, kalau kita menggunakan yang Pro, otomatis kan kita nggak bisa simpan Yang harusnya kita masuk ke mode Pro Untuk berlangganan supaya bisa menggunakan elemen Pro yang tersedia di dalam aplikasi ini Nah, disini aku bakal cobain salah satu elemen Pro Tapi nantinya elemen ini bisa disimpan Nah, ini dia ya Ada keterangan hapus watermark Aku edit terlebih dahulu Nah, seperti ini Kemudian kita perkecil sedikit Oke, sesuaikan Oke, selesai Nah, gimana caranya menyimpan sebuah desain grafis atau sebuah thumbnail YouTube yang sudah kalian edit di dalam aplikasi Canva Menggunakan elemen Pro tapi tetap masih bisa disimpan Oke, coba langsung kita klik unduh disini ya Simpan sebagai gambar Nah, kalian bisa lihat disini ya Disini ada satu kredit Ini satu kredit ini kredit yang tadi ya Yang gambar panah warna biru tadi Ada satu kredit yang berlogo premium Nah, disini kita nggak bisa simpan ya Melainkan disini kita harus masuk ke lanjutkan ke pembayaran Nah, gimana caranya nih? Kalau misalnya kita tetap ingin menyimpan gambar ini apakah bisa? Ternyata bisa teman-teman ya Setelah aku uji-uji ternyata bisa Nah, kalian kliknya disini nih Bagian unduh yang logo sebelah kanan naik ke atas ini Nah, kalian klik disini Lalu kalian klik unduh Nah, disini Bakal muncul seperti ini juga nih Ada satu kredit yang berlogo premium Kalian klik di unduh draft dengan watermark gratis Oke Menyiapkan desain menciptakan keajaiban Nah, ini fotonya bisa diunduh ya Dan sama seperti foto pada desain grafis kita kali ini Kalian bisa lihat disini nih Fotonya seperti ini Langsung aja kita cek ke galeri aku Untuk melihat hasilnya Kita tunggu ini Ah, fotonya sudah masuk Oke, ini dia Nah Benar-benar sama persis seperti yang ada di Desain kanva kita tadi ya Kalian lihat ini fotonya sudah cukup jelas Kita coba lihat perbandingannya Ini foto yang sudah berhasil kita download Dan ini adalah foto hasilnya Jadi, fotonya benar-benar real Dan tanpa gangguan sama sekali Bisa diunduh Oke, terima kasih Itu dia bagaimana cara menyimpan Feel yang mengandung elemen pro Di dalam kanva editing Untuk sebuah desain grafis Tanpa harus berlangganan Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa support aku Dengan cara klik like, subscribe Dan kasih komentar terkait video ini Sampai jumpa di video aku berikutnya Sub indo by broth3rmax